Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam lama kali klien sebenarnya udah mau cepetnya kami tadi bang tapi gara-gara si balul ini banyak kali masalahnya ala banyak kali ulo kau betulah aku kalau sempat kalian datang kemari bawa makanan tapi udahlah aku hari ini ada tugas penting untuk kalian tugas penting lul ini pasti jelas nih lul hehehe iyalah pol pasti ada pucoknya nih pol ya udah jelas lah lul hehehe jangan pucok aja dalam utak kalian tuh nampak kali kalian anak berandan hari ini aku tugaskan sama kalian untuk berantas dukun santet dukun santet seram betul tugas kali ini bang dukun mana pula rupanya salah salah lawan lul bisa-bisa kita yang kena santet dulu betul yang kau cakap pol belum kena santet saja dah berselemak muka kau mana pula kena santet apa yang kalian takuti santet itu cuma mainan setan aja dah justru itu kerjaan setan lah makanya kami takut bang betul bang salah salah di cekiknya kami hehehe hehehe imanik net kami bang apa yang kalian takutkan setan itu mahluk lemah kan kalian yang punya ilmu kalian punya iman kalian pandai ngaji kok takut pula sama setan hehehe kalau pekara ngaji memang pandai bang tapi kalau udah jumpa dengan setan tuh hui cuma kul 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 tu sajalah yang terbaca aku bang hehehe lepas tuh air tejun dari pucuk puyuh betuah tuh lah yang melelehkan celana nih hehehe nah itulah kalau lemah iman nih gua kasih tau sama kalian ya setan itu nggak punya ilmu apapun selain tipu daya jadi nggak usah takut kalian sama setan kalian cukup iman saja untuk ngelawan setan itu bah betul juga yang dibilang sama bang Uden ini lul hehehe kalau cuma tipu daya setan kita pun ahlin ya ya kan lul hehehe betul juga belum ada dalam sejarah ya setan itu nelan manusia jadi nggak usah takut kau lul kasih tau sama kalian ya setan itu tugasnya bukan bunuh manusia dia tugasnya nyesatkan manusia supaya berbuat maksiat jadi selama kalian berlindung sama Allah tenang aja kalian Insyaallah aman oh kau kan selalu berbuat dosa pul dah buatin kau best friendnya setan hehehe macam kau tak pernah buat dosa aja lul hehehe eh Pol engkau tau tak perbuatan dosa yang dibenci sama setan mana ada setan yang benci sama perbuatan dosa lul kata bang Uden itu kan perbuatan dosa itu memang disuruh setan jadi apapun segala hal yang berbau dosa sudah jelas disuruh setan ya kan bang betul memang itu tugas setan hehehe haaah kuhang tinggi ilmu pengetahuan kalian ini haaah segitu saja pengetahuan dangkal memangnya ada lul perbuatan dosa yang dibincisi setan adalah makanya kalau beguhu jangan kepala ngajah ol jadi begini pengetahuan kau ibarat bunga kembang tak jadi bang hebat juga rupanya ilmu kawan aku ini bang hehehehe padahal dari kecil yang sama aja nya kita lul jangankan sekolah pesantren mengaji malam pun kau yang tak pernahnya bayar hehehehe aku bayar pakai minyak lampu pol dengan tok matu jadi cemana ceritanya tadi? cerita apa bang? yang kau bilang tadi lah perbuatan dosa yang dibenci setan itu apa? hehehehe ternyata bang Uden penasaran juga ye hehehe aku pun penasaran dulu lah perbuannya hehehehe dengar nih ya perbuatan dosa yang dibenci sama setan itu memperkosa anak setan iya macam mana ceritanya memperkosa anak setan? ada-ada aja kau ini lolol hehehehe bibir kau itu kalau cakep asal njeplak aja lolol baru ketemu setan aja kau udah terkencing macam mana kau mau berkosa anak setan? ulo wajah yang besar udah lah sekarang kalian berangkat ke rumah dukun santet tuh kalian hentikan perbuatan dia dia udah cukup ngeresahkan di kampung nih dan nebar kemusrikan di kampung kita nih bah siapa rupanya dukun santet itu bang? dimana rumahnya? ya kemana aja kalian selama ini? sampai gak tau di kampung kita nih ada dukun santet di kampung kita? oh kenapa kita bisa tak tau ya Paul? iya siapa rupanya bang? ya preman mandor tuh lah sama anak-anak buahnya tuh ooooo preman belacan tapi yang aku denger bang bagusnya dia itu bang memang ramai yang banyak datang ke rumah dia itu oh ramai betul memang betul lol kan? iya iya ada yang berobat ada yang minta kaya betul dan ada juga yang minta ilmu kesaktian bang pokoknya si muasir babi salah dia kan lol hmm betul bang rencana kami pun nak kesana juga kami nak gandakan duit kami bang biar kaya macam ngokong-ngokong iya kan pokoknya? betul bang betul astaghfirullah pau pau orang-orang kayak kalian nih lah yang mudah dimanfaatkan sama orang-orang kayak gitu tuh beli kalian akut kalau dia bisa ngandakan duitnya kenapa gak duit dia sendiri yang dia lipat-lipatkan? kan kaya dia ngapai kulah jadi dukun bah betul juga ya lol kaya yang ku bilang tadi itu semua cuma tipu daya setan kalian kalian minta kesaktian sama setan setan tuh gak punya ilmu apapun kalian pinta kekayaan sama setan memangnya setan dapat harta dari mana? yang lebih lucu lagi kalian minta keselamatan sama setan setan sendiri tak selamat sampai kiamat terkutuk aduh bila kali lah memang tapi kan bang kata orang-orang yang dah pergi kesana apa yang diajarkan bang mandok tuh? baik semuanya baik macam mana maksud kau? kata orang-orang yang dah berguru sama dukun mandok tuh kalau nak dapatkan kesaktian dari dia mesti jaga sholat lima waktu wajin berpuasa wajin berjikir tak boleh buat dosa apapun berjudi mabuk-mabukan dan dosa yang lainnya ya kan Bu? iya betul bang makanya bang sudah banyak orang yang belajar tempat dukun mandor itu semua jadi rajin bang sholatnya rajin berarti kan bagus itu bang iya kan lul? betul ah ini kalau ilmu agama belum nyampe beguru kepala ngajar ya kayak kleni emak Pol dibalikannya lagi cakep aku Pol eh setan itu nyesatkan manusia bukan cuma ngajarkan kemaksiatan tapi juga dengan cara-cara yang seolah-olah ngajarkan ketakwaan maksudnya cuman ya bang dengan tipu muslihat ilmu kesaktian dan benda-benda pusaka kalian diajarkan untuk melaksanakan sholat puasa, jikir, dan amalan-amalan yang lainnya dilarang kalian bermaksiat judi, mabuk, jinah itu maksudnya menggeser niat kalian itu beribadah karena Allah kepada ibadah karena ilmu dan benda pusaka sama artinya klen musrik menduakan Allah oh oh begitu upahnya bang ya baru paham aku bang bah berarti orang-orang itu rajin sholatnya karena tuntutan ilmu aja berarti lul ya betul Pol pandai juga bang Udini ya Pol makanya kalian kalau ngaji usah main-main betul kalian ngaji iyalah bang sekarang aku perintahkan kalian datang ke rumah mandor sana kalian suruh dia suruh ngentikan perbuatan-perbuatan sirik itu siap bang pokoknya abang tenang aja lah biar kami berdua nanti yang bereskan dukun palsu sama anak buahnya itu bagus ini tugas baik tugas jihad pisabililah bah hehehe berarti kalau kita mati mati sahih lul kau jangan cakap mati dulu Pol kenapa? bini kita baru satu itu juga dulu okelah bang kalau begitu kami permisi dulu bang ayo Pol Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih